Nabi Muhammad SAW tentunya sudah tidak asing lagi di telinga manusia terutama kaum muslimin di seluruh dunia. Beliau seorang nabi sekaligus rasul terakhir yang Allah hadirkan di tengah-tengah manusia yang dulunya masih jahiliyah. Jahiliyah artinya bodoh, di mana kala itu Nabi Muhammad SAW datang membawa risalah tuntunan Islam yang sempurna. Allah menurunkan kitab suci kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Qur, an yang sampai kini masih bisa kita baca dan pahami maknanya. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah dari seorang ibu bernama Siti Aminah dan ayah bernama Abdullah. Menjadi nabi dan rasul terakhir, menjadikan beliau dijadikan sebagai penutup yang membawa agama Allah tanpa ada nabi dan rasul selanjutnya. Kehebatan Nabi Muhammad SAW sudah tidak perlu diragukan lagi selama beliau hidup menyebarkan tawhid dan ajaran-ajaran Islam yang langsung diturunkan dari Allah. Tapi, sudahkah kita mengetahui fakta-fakta dari Nabi Muhammad SAW yang hebat tersebut? Berikut 9 fakta Nabi Muhammad SAW. 1. Nabi Muhammad SAW tidak melepaskan tangan saat berjabat sebelum orang lain lebih dulu melepaskannya. 2. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memegang kaki di hadapan sahabat-sahabatnya. 3. Nabi Muhammad SAW menoleh dengan seluruh badannya dan menunjuk dengan seluruh jarinya. 4. Jika berbicara, Nabi Muhammad SAW sesekali menggigit bibirnya saat sedang berpikir serta menepuk telapak kiri dengan jari telunjuk. 5. Cetusan yang paling buruk dalam percakapan Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi pada orang itu. Semoga dahinya berlumpur-lumpur. 6. Harta termewah yang dimiliki Nabi Muhammad SAW adalah sepasang alas kaki berwarna kuning yang merupakan hadiah dari nebus penguasa Abyssinia. 7. Nabi Muhammad SAW tinggal di pondok kecil beratap jerami yang kamarnya dipisahkan oleh batang-batang pohon yang direkatkan dengan lumpur bercampur kapur. 8. Nabi Muhammad SAW sendiri yang menyalakan api, mengepel lantai, memeras susu, dan menjahit alas kakinya yang putus. 9. Santapan Nabi Muhammad SAW yang paling mewah meski jarang dinikmatinya adalah madu, susu, dan kaki depan kambing. Semoga kesembilan fakta Nabi Muhammad SAW ini dapat dijadikan contoh yang baik bagi kita semua.